Siapkan wadah Masukkan 200 gram gula pasir 1 sendok teh SP 6 butir telur Kemudian, ini dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi Sampai adonannya putih, mengembang dan kental berjejak Ini adonannya sudah putih, mengembang Dan jejak mixernya itu tidak kembali ke bentuk semula Tandanya ini sudah kental berjejak Matikan mixernya Kemudian, siapkan saringan Masukkan 200 gram tepung terigu Lalu ayak tepung terigu Tambahkan 20 gram susu bubuk Setengah sendok teh baking powder Lalu ini diayak juga Kemudian, ini diaduk sebentar menggunakan mixer Mixernya ini jangan dinyalakan dulu Ini diaduk supaya tepungnya tidak terbang Lalu nyalakan mixer dengan kecepatan yang paling tinggi Mixer adonan sampai tercampur rata Setelah adonannya tercampur rata Matikan mixernya Tambahkan 1,5 sendok teh pasta pandan 220 ml santan Ini dimasukkan secara bertahap Sedikit demi sedikit Sambil diaduk dengan spatula Sampai tercampur rata Selamat menikmati Sampai tercampur rata Pastikan ini mengaduknya Sampai benar-benar tercampur rata Sampai ke bagian bawah Supaya saat dipanggang nanti Adonannya ini tidak bantat Ini adonannya sudah tercampur rata Ini sudah selesai Sisihkan sebentar Selanjutnya Siapkan loyang ukuran diameter 24 cm Olesi loyang dengan karlo Untuk bahan karlo ini 1 sendok makan margarin 1 sendok makan tupung terigu Dan 1 sendok makan minyak diaduk sampai tercampur rata Setelah loyang selesai Setelah loyang selesai dioles Lalu ini siap untuk dipanggang Masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven yang sudah panas Saya menggunakan oven tangkring Letakkan di rak yang tengah Gunakan api sedang cenderung kecil Atau di suhu 160 derajat Dan ini dipanggang selama 55 menit Setelah 55 menit dipanggang Ini bolunya sudah mateng Bagian atasnya sudah berwarna kecoklatan Angkat dari oven Lalu ini didiamkan dulu sebentar Sampai suhu panasnya berkurang Kalau suhu panasnya sudah berkurang Keluarkan dari loyang Entakan beberapa kali seperti ini Supaya lebih mudah dikeluarkan dari loyang Kalau bolunya sudah dikeluarkan dari loyang Ini siap untuk dihidangkan Ini dia Bolu santan pandan panggangnya sudah jadi Hasilnya cantik banget Warnanya juga kelihatan sangat cantik Ini saya potong dulu Bolu santan pandan panggang ini sangat harum Harumnya itu enak banget Untuk hasil bagian dalamnya seperti ini Bisa dilihat warnanya ini bagus Pori-porinya halus Bolu ini menul-menul Tidak kempes saat ditekan Ini sangat lembut Rasanya enak Lembut Manisnya pas Dan ini sangat moist Siapkan wadah Masukkan 300 gram margarin Untuk merek margarinnya bisa pakai apa saja Bisa juga diganti dengan butter Atau dicampur dengan butter 260 gram gula halus 1 sendok teh vanila Lalu ini dimixer dengan kecepatan yang paling rendah dulu Sampai tercampur rata Supaya gula halusnya gak terbang Setelah tercampur rata seperti ini Naikkan kecepatan mixer ke kecepatan yang paling tinggi Lalu ini dimixer sekitar 4-5 menit Sampai margarinnya mengembang Atau berwarna kuning pucat Sesekali matikan mixernya Dan sisir bagian pinggiran wadah Supaya margarinnya benar-benar tercampur rata Dan termixer semuanya Setelah 5 menit dimixer Disini saya sudah siapkan 6 butir telur Masukkan telur Masukkan telur satu per satu Sambil dimixer dengan kecepatan yang rendah Sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Masukkan lagi telurnya Lakukan sampai semua telurnya habis Kalau adonannya sudah tercampur rata Siapkan saringan Masukkan 280 gram tepung terigu Ayak tepung terigu Untuk memastikan tidak ada yang menggumpal Tambahkan 40 gram susu kental manis Lalu ini dimixer kembali Dengan kecepatan yang paling rendah Sampai tercampur rata Nah ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata Matikan mixernya Lalu sisir bagian pinggiran wadah dengan spatula Aduk kembali adonan dengan spatula Untuk memastikan adonannya benar-benar tercampur rata Selanjutnya Selanjutnya Siapkan wadah Lalu bagi adonan menjadi tiga bagian Untuk adonan yang pertama ini Ini tidak perlu dicampur dengan apapun Biarkan tetap berwarna kuning Lalu sisihkan dulu Untuk adonan yang kedua Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan Lalu aduk sampai tercampur rata Dan untuk adonan yang ketiga Tambahkan 1 sendok teh pasta coklat Lalu aduk kembali sampai tercampur rata Setelah selesai Sisihkan dulu adonannya Siapkan loyang Lalu olesi dengan karlo Untuk loyang yang saya pakai ini Diameternya 24 cm Dan untuk bahan karlonya Saya menggunakan 1 sendok makan margarin 1 sendok makan tepung terigu Dan 1 sendok makan minyak Diaduk sampai tercampur rata Selanjutnya Tuangkan adonan ke dalam loyang Tuangkan adonan secara berselang-seling Lakukan sampai semua adonannya habis Terima kasih telah menonton! Setelah semua adonannya habis Di sini saya menggunakan ujung sendok Lalu putar adonannya seperti ini Dan ini siap untuk dipanggang Masukkan loyang Masukkan loyang berisi adonan Kedalam oven yang sudah panas Saya menggunakan oven tangkring Letakkan di rak yang tengah Gunakan api sedang Cenderung kecil atau di suhu 150 derajat Tutup oven dan panggang Selama 50-60 menit Setelah 50 menit dipanggang Ini sudah matang Bagian atasnya sudah mengering Angkat dan keluarkan dari oven Hentakkan loyang seperti ini Supaya cake lebih mudah dikeluarkan dari loyangnya Lalu keluarkan cake dari loyangnya Dan ini siap untuk dihidangkan Atau bisa juga untuk dijual Ini dia Mermer cake 3 rasanya sudah jadi Hasilnya cantik Warnanya bagus Ini saya potong dulu Untuk kita cicipi ya Untuk bagian dalam cakenya itu Seperti ini Hasilnya cantik Warnanya bagus Cakenya ini menol-menol Gak kempes saat ditekan Ini harum Lembut Dan saat dimakan ini moist banget Yang pertama Disini saya sudah siapkan 400 gram pisang Haluskan pisang dengan garpu Untuk jenis pisangnya ini Bisa pakai pisang apa aja Gunakan pisang yang sudah benar-benar matang Setelah pisangnya halus Sisihkan dulu Siapkan wadah Masukkan 5 butir telur ke dalam wadah 180 gram gula pasir 1 sendok teh es Lalu ini dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi Sampai adonannya putih mengembang dan kental berjejak Sampai jumpa di video selanjutnya Ini adonannya udah putih mengembang Dan jejak mixernya gak kembali ke bentuk semula Tandanya ini sudah selesai di mixer Matikan mixernya 30 gram coklat bubuk Lalu ini disaring Untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil Selanjutnya aduk adonan dengan spatula Sampai tercampur rata Terima kasih telah menonton Kemudian Masukkan 220 gram margarin Ini dimasukkan secara bertahap Sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tercampur rata Kalau margarinnya sudah dimasukkan semuanya Pastikan ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata Dan tidak ada margarin yang mengendap di bagian bawah adonan Supaya nanti bolunya gak bantet saat dimasak Dan yang terakhir Masukkan pisang yang sudah dihaluskan semuanya Aduk kembali adonan sampai tercampur rata Ini adonannya sudah tercampur rata Adonannya ini sudah selesai Siapkan loyang diameter 24 cm Olesi seluruh permukaan loyang dengan karlo Untuk bahan karlo Untuk bahan karlo ini 1 sendok makan minyak 1 sendok makan margarin Dan 1 sendok makan tepung terigu Diaduk sampai tercampur rata Kemudian Tuangkan semua adonan ke dalam loyang Ratakan adonan di dalam loyang Di sini saya menggunakan ujung sendok Setelah itu ini siap untuk dikukus Masukkan loyang berisi adonan Dan ke dalam kukusan yang sudah panas Gunakan api sedang cenderung kecil Lalu ini ditutup Dan dikukus selama 50 menit Setelah 50 menit dikukus Ini kuenya sudah mateng Angkat dan keluarkan dari kukusan Setelah diangkat Setelah diangkat Keluarkan bolu dari loyangnya Lalu ini siap untuk dihidangkan Ini dia Bolu pisang coklatnya sudah jadi Ini saya potong dulu Hasilnya ini cantik Warnanya juga bagus Saat dipotong Berasa bolunya ini sangat lembut Untuk hasil bagian dalamnya itu Seperti ini Kelihatan ini cantik banget Bolu pisang coklat ini Saat ditekan Gak kempes sama sekali Pori-porinya bagus Hasilnya cantik ya Ini rasanya enak banget Lembut Nyoklat Manisnya pas Ini termasuk moist ya Ini enak banget Gak bikin enek di tenggorokan Siapkan wadah Masukkan 300 gram margarin Untuk mereknya bisa pakai apa aja Semakin bagus margarinnya Rasa keknya nanti akan semakin enak 200 gram gula halus Setengah sendok teh vanila Kemudian ini di mixer Gunakan kecepatan yang paling rendah dulu Sampai tercampur rata Supaya gula halusnya gak terbang Setelah tercampur rata Naikkan kecepatan mixer Ke kecepatan yang paling tinggi Kemudian ini di mixer Sampai mengembang Dan berwarna kuning pucat Sekitar 10-15 menit Setelah 10 menit Ini margarinnya sudah mengembang Dan sudah berwarna kuning pucat Disini saya sudah siapkan 6 butir telur Masukkan telur satu per satu Sambil di mixer sampai tercampur rata Gunakan kecepatan mixer yang paling rendah Kalau sudah tercampur rata seperti ini Masukkan lagi telurnya Mixer kembali sampai merata Lakukan hal yang sama Sampai semua telurnya habis Jangan lupa like andat Kalau telurnya sudah masuk semua Dan adonannya sudah tercampur rata Matikan mixernya Masukkan setengah sendok teh baking powder ke dalam saringan 300 gram tepung terigu 20 gram tepung maizena Lalu ini disaring Untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil Aduk adonan dengan mixer Aduk sebentar Lalu nyalakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah Ini dimixer sampai tercampur rata Selanjutnya Sisir bagian pinggiran wadah dengan spatula Kemudian Tambahkan 1,5 sendok teh pasta pandan 100 gram meses Ini diaduk dengan spatula sampai tercampur rata Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Tambahkan 80 gram susu kental manis Aduk lagi adonannya Kalau adonannya ini sudah tercampur rata Adonannya ini sudah selesai Sisihkan dulu Siapkan loyang Olesi loyang dengan karlo Untuk bahan karlonya ini 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan minyak Dan 1 sendok margarin Dan diaduk sampai tercampur rata Gunakan loyang diameter 24 cm Tuangkan semua adonan ke dalam loyang Ratakan adonannya Gunakan ujungnya Gunakan ujung sendok Lalu putar-putar adonannya seperti ini Setelah itu Hentakkan beberapa kali Dan ini siap untuk dipanggang Masukkan loyang Masukkan loyang ke dalam oven yang sudah panas Masukkan loyang ke dalam oven yang sudah panas Di sini saya menggunakan oven tangkering Letakkan di rak yang tengah Gunakan api sedang cenderung kecil Atau di suhu 150 derajat Dan ini dipanggang Selama 45 menit Setelah 45 menit Ini cake-nya sudah mateng Kalau cake-nya belum mateng Dan belum berwarna kecoklatan Waktu untuk memasaknya Bisa ditambah sedikit ya Diamkan cake beberapa saat Sampai suhunya berkurang Setelah 15 menit didiamkan Ini suhunya sudah berkurang Cara mengeluarkan cake-nya Sangat mudah Hentakkan loyang beberapa kali Seperti ini Supaya cake-nya ini Lebih mudah dikeluarkan dari cetakannya Keluarkan cake dari loyang Setelah itu Cake-nya ini siap untuk disajikan Ini dia Bolu mentega mesas pandan Sudah jadi Cake-nya ini Kelihatan sangat menarik Cantik banget Warnanya juga bagus Cake-nya ini Tidak gosong Matengnya pas Aromanya ini Wangi sekali Harumnya kemana-mana Dari potongannya Dari potongannya Berasa cake-nya ini sangat lembut Untuk bagian dalamnya Seperti ini Kelihatan ini cantik banget Pori-porinya halus Cake-nya ini Tidak kempes Saat ditekan Warnanya juga cantik Bolu mentega Bolu mentega ini Rasanya enak banget Super lembut Mois sekali Dan Tidak bikin serat Ditenggorokan Cake ini Didiamkan 3 hari Ini masih tahan ya Masih bagus Buatnya mudah Kalian harus Cobain di rumah Jangan lupa Share video ini Jika bermanfaat ya Terima kasih Sudah nonton video saya Sampai ketemu Di video selanjutnya Sampai ketemu